Buat kalian yang mau build PC dengan menggunakan part-part dari MSI, MSI kini mempunyai line-up M.2 NVMe untuk melengkapi raketan PC kalian menggunakan part-part dari MSI. Seperti M.2 NVMe Spatium M370 yang akan saya review di video kali ini. Seberapa kencang M.2 NVMe dari MSI ini, tapi sebelum kepengetesan dan kebembahasannya, kita lihat dulu seperti apa kemasannya dan apa saja yang dikelutkan di paket penjualannya. Sepatium M370 yang saya review ini yang berkapasitas 1TB, dan ada juga yang berkapasitas 256GB, 512GB, dan 2TB. Untuk kemasan bagian depannya terlihat sangat jelas memperlihatkan bentuk dari M.2 NVMe ini sendiri, dan ada stiker salah satu distributor MSI di Indonesia yaitu dari PT. Alfa Arta Andaya. Di samping kanan dan kiri hanya terdapat tulisan MSI Spatium M370, di bagian belakang terdapat keterangan spesifikasi secara singkat, dan terdapat keterangan kalau M.2 NVMe Spatium M370 ini tercover garansi selama 5 tahun. Di dalamnya terdapat selembar kertas installation guide dan tentunya SSD M.2 NVMe-nya. Karena Spatium M370 ini merupakan salah satu line-up entry-level M.2 NVMe dari MSI, MSI Spatium M370 ini hadir tanpa menggunakan headsink. Jadi kalau terpasang di motherboard, kita bisa menggunakan headsink bawaan dari motherboard, atau kita bisa membeli headsink NVMe Aftermarket yang banyak dijual di berbagai e-commerce. Untuk spesifikasinya, NVMe MSI Spatium M370 ini menggunakan interface PCIe Gen 3 by 4 dengan formfaktor M.2 2280, menggunakan kontroller Python E13T, di mana kontroller ini banyak digunakan untuk NVMe kelas-kelas budget di berbagai merek NVMe di pasaran. Untuk flash memory-nya sudah terdiri dengan flash memory dengan tipe lainnya tipe TLC. Selain berjalan di PCIe Gen 3, MSI Spatium M370 ini juga bisa berjalan di slot NVMe PCIe Gen 1 dan Gen 2. Untuk temperatur operating suhunya 0-70 derajat Celcius, dan storage temperaturnya minus 40 derajat Celcius, dan maksimal sampai 85 derajat Celcius. Untuk terabit-terabitnya sendiri, di Spatium M370 yang berkapasitas 1 terabit ini sebesar 800 terabit-terabit, dan setengah dari Spatium M370 yang mempunyai kapasitas 2 terabit. Sedangkan MTBF atau Min Time Between Filernya di kelam MSI bisa sampai 1.500.000 jam penggunaan dengan cover garansi selama 5 tahun. Tentu untuk garansinya ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk fitur yang terdapat di MSI Spatium M370 ini ada fitur Trim, di mana fitur ini bisa membantu SSD NVMe untuk bisa mengatur blok mana yang tidak lagi digunakan, untuk bisa dihapus dengan aman dan bisa digunakan atau ditulis kembali. Sehingga performa SSD NVMe bisa terjaga dan biasanya fitur ini didukung di operating system-operating system terbaru seperti Windows 10 dan Windows 11. Adanya fitur Smart atau Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology, yang di mana fitur ini akan memantau atribut drive yang berbeda untuk mendeteksi elemen yang rusak, dan memberitahukan sebelum kondisi SSD NVMe benar-benar rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Dan untuk memeriksa status dari fitur Smart ini, bisa dicek di Command Prom di Windows. Selanjutnya ada fitur LDPC ACC, E2i Data Protection, dan untuk keamanan data, MSI Spatium M370 ini sudah mendukung enkripsi IES 256. Untuk migrasi data, memonitor kondisi drive, dan membackup data secara real-time, MSI Spatium M370 ini juga terhubung dengan MSI Center untuk solusi-solusi tersebut. Untuk power consumption maksimumnya dari MSI Spatium M370 ini sendiri maksimal hanya 3,6W. Dengan kontroller menggunakan Pison E13T, MSI Spatium M370 ini diklaim MSI untuk speed rate-nya up to 2400 mbps, dan speed rate-nya up to 1850 mbps. Tapi di pengetesan saya, hasilnya lebih dari nilai yang diklaim MSI. Dengan spesifikasi PC yang saya gunakan, yaitu PC Desktop dengan menggunakan GPU AMD Ryzen 5 5600X, motherboard menggunakan MSI X570S Torpedo yang sudah support PCI Gen 4, rapikat menggunakan MSI RTX 3060 Ti Gaming X-Trio, RAM menggunakan RAM Corsair Vengeance RGB RT 16GB 2 Channel dengan speed 3600MHz, dan power supply menggunakan Corsair C650M 80 Plus Bronze. Di pengetesan ini saya semang sekali tidak menggunakan headsync bawaan dari motherboard, karena saya ingin mengetahui bagaimana performa M.2 NVMe ini saat di kondisi terburuknya. Dan saya lakukan pengetesannya di dalam sebuah casing dengan merek Tegware Forge L yang mempunyai 3 buah fan dengan mesh front panel yang besar. Di pengetesan ini saya mendapatkan speed sequential rate-nya 2466 mbps, dan rate-nya 1881 mbps. Nilai ini memang sedikit masih di atas nilai yang diklaim oleh MSI sendiri, tapi menurut saya nilai segini masih kenceng banget, dan setidaknya juga nilai speed-nya ini tidak di bawah dari nilai yang diklaim secara resmi seperti produsen NVMe merek lain. Di pengetesan copy data ke external storage dengan ukuran file data sebesar 78,4 GB yang saya copy ke external SSD SATA, untuk waktunya juga cukup mengesankan karena hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit, dan kecepatan transfernya rata-rata 350an mbps. Di pengetesan meng-instruct file dengan ukuran file sebesar 78,4 GB, untuk waktunya juga sangat mengesankan karena waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 3 menitan saja. Dan untuk suhunya saat meng-instruct file ini, di mana di kondisi ini NVMe MSI Spatium M370 berada di kondisi 100%-nya, suhunya juga terbilang masih dingin karena suhunya berkisar di 47 derajat Celcius. Ketika digunakan untuk merender out video dengan resolusi 4K, di Adobe Premiere Posisi suhunya juga masih tergolong dingin karena suhunya hanya di 37 derajat Celcius saja. Untuk sebuah M.2 NVMe PCI Gantry, menurut saya MSI Spatium M370 ini untuk performanya lumayan kencang, dan untuk harga terbaru dari MSI Spatium M370 ini, kalian bisa klik link di deskripsi video ini. Segitu saja video saya kali ini, kalau kalian suka video ini, silahkan klik like. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.